Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan prediksi terhadap sentimen dari kalimat Twitter untuk produk Apple menggunakan algoritma Random Forest. Pertama kita harus menggunakan package library, kita ketik library random forest, oke ternyata tidak ada, maka kita harus install package. Random Forest, kita pilih Indonesia. Oke, setelah kita install, maka kita klik-klik ulang library random forest. Oke, nah, kemudian kita, karena ini ada faktor random di sini, kita akan menggunakan set seed. 1, 2, 3. Ini angkanya kita ingat ya, nanti biar kalau kita mengerjakan ulang model ini hasilnya akan sama. Ini angka patokan random number yang akan kita generate. Untuk beda komputer, beda personal computer, beda laptop, akan bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda tergantung operating system kita. Kita klik, set seed sudah. Nah, kita akan membuat model random forest kita menggunakan nama tweet.rf. Fungsinya adalah random, ini random forest. Dalam kurung, variable yang kita prediksi adalah negatif. Prediktornya, atau X-nya, atau variable independennya, itu adalah semua variable. Jadi, diprediksi oleh semua variable, kita tulis titik, koma, data, argumen berikutnya adalah data yang kita gunakan adalah train. Sparse Kurung tutup Oke, sudah. Sudah diprediksi Nah, hasil dari cukup lama memang tadi komputasinya. Nah, kemudian kita akan melakukan prediksi, maka kita gunakan model sama seperti tadi ya, kalau yang di atas kita mungkin masih ingat, ada pertama bangun modelnya dahulu, kemudian kita melakukan prediksi. Sama juga dengan ini, kita sudah bangun modelnya, tapi menggunakan algoritma random forest. Nah, sekarang kita akan menggunakan model predik, tapi nama variablenya itu adalah predik.rf. Dimana fungsinya adalah predik. Yang dipredik adalah menggunakan model apa? tweet.rf. Yang sudah kita buat tadi. Tapi, kita gunakan algoritma new data, atau algoritma data yang digunakan adalah test parse. Tadi, kalau tadi train parse, kalau sekarang kita gunakan test parse, dan kita menggunakan argumenya adalah new data. Oke, sudah diprediksi. Nah, sekarang kita lakukan lagi table. Table antara test parse negatif dengan, kalau tadi predik.rf. Nah, sekarang kita hitung akurasinya berapa. Caranya adalah hitung yang diagonal ya, artinya yang false memang diprediksi false, yang true memang diprediksi true. Membandingkan antara jawaban dari relawan dibandingkan dengan akurasi prediksi model. Maka kita hitung 290. Ditambah 22, dibagi dengan 290, ditambah 10, ditambah 33, ditambah 22. Hasilnya adalah 0,878 ya. Oke, sedikit lebih baik ya dibandingkan model sebelumnya 0,873, 0,8788. Oke. Oke, inilah hasilnya. Dan, proses prediksi random variables tadi membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan variable dependennya sangat banyak. Ah, monoh, variable independennya cukup banyak. Maka, penting sekali kita bisa melakukan preprocessing untuk mereduksi beberapa variable yang bisa kita hilangkan. Sehingga waktu proses produksi itu lebih cepat. K automak ada kata-kata-kata karena leader tersebut, karena karena tidak tahu. Ini adalah kata-kata-kata yang "'ukmen où sini", dan tidak ada wang...